Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau nambahin air aki ya nanti ya ini saya buka dulu warnanya teket bro ini air aki nya nih bukan aki sir ya air aki kalau aki sir itu aki baru itu kosong kita isi air aki sir ya kalau buat nambah air aki aja ini sudah saya siapin ini untuk tutup agennya saya lepas dulu ya tutup tiket bro ini tidak buka ini tutupnya kalau gak buat pakai tangan pakai ini ya ini kadang-kadang layang keras semuanya ya dibukain aja ini ya ini tonton sampai selesai ya jangan skip ini ada hal penting bukan masalah ngisinya kalau ngisinya saya rasa ya untuk semua orang pasti bisa lah apalagi untuk teman-teman supir ya udah biasa itu lah tapi ada hal yang paling penting sangat penting nih ini demi sutir demi bendaraan anda ya jadi jangan skip ini ada penjelasan yang menurut saya tuh manfaat bukan masalah ngisinya ya ya tutupnya udah saya buka semua ya ini tinggal diisi caranya sih gampang caranya ya pakai ini gak bisa nih pakai corong kecil ya ih jatuh pakai corong kecil tinggal masukin nanti kita tuang dari atas atau ini yang udah sering saya dilakukan sama teman-teman supir ya pakai botol aqua atau ini ya botol ini langsung dilobangin kasih selang sekitar ya sejengkal ya atau 15 cm ya tinggal masukin ini udah saya sering lihat aja untuk teman-teman supir itu caranya itu memang sangat simpel dan itu sangat mudah ditiru ya jadi dikasih selang langsung kita masukin atau langsung gak apa-apa cuma kalau langsung terkadang ini banyak tumpah tapi lebih hati-hati ya kalau misalkan dibuka langsung pasang disini yang saya jelaskan ya saya ulang lagi ya bukan masang isinya kalau isinya saya yakin untuk semua orang pasti bisa dan untuk teman supir udah biasa ya itu hal biasa cuman disini akan jelaskan ini yang penting jadi untuk teman-teman supir ya untuk air aki itu sebaiknya ya kalau bisa itu tiap minggu dilihat kalau enggak dua minggu lah seminggu itu udah bagus ya kita siapin air aki satu kita isi muter enggak apa-apa satu aja lagian harga air aki itu enggak enggak mahal itu enggak nyampe 10.000 ini kalau enggak salah ini sekitar antara 4.000 5.000 nih satu ini ya jadi satu aja muter enggak apa-apa soalnya apa ini sering terjadi sering saya amati ya pas kendaraan Anda otomobil Anda pas pagi hari mau dihudupin kok enggak bisa cuman ngek ngek nah itu kalau udah kayak gini baru ribut pasti cek air aki bener cuman ini kan tindakan yang udah apa udah kelewat ya soalnya udah rusak baru ada tindakan jadi biar lebih aman sebaiknya jangan nunggu kayak gitu paling enggak dua minggu lah kalau enggak seminggu sekali apalagi ya untuk mobil yang sering keluar malam kan kalau pas mobil jalan malam kan pasti pakai lampu apalagi yang pakai ada musiknya ya ada radiotip itu sering nyalam musik itu air aki boros jadi mobil yang sering keluar malam atau banyak musiknya di dalam mobil itu air aki boros itu penting banget jangan nunggu yang sering sama ini kayak gini pas pagi hari ya mau ngidupin mobil enggak kuat cuman ngek ngek kadang kretek-kretek gitu lah udah kayak gini baru nanti supir pada sibuk liatin air aki ini bagus cuman kan udah kelewat ya harusnya enggak kayak gini ya biar enggak kayak gini caranya ya enggak minggu lah enggak minggu diisi muter aja muter soalnya apa kalau nyampe kosong ya enggak bisa hidup tetap bisa hidup nanti misalkan ya pas pagi hari di star enggak kuat cek air aki ternyata ada yang kosong terus kita isi air aki kita dorong mobil atau kita pancing pakai mobil lain ya pakai haki lain hidup tapi nanti kedepannya kalau misalkan ini ya salah satu lubang atau dua atau lebih yang kosong nanti kedepannya dua minggu tiga minggu pasti soang ini udah saya sering amati ya sebaiknya untuk teman-teman supir seminggu sekali lah kalau dua minggu tuh diisi airnya pasti kurang apalagi yang sering jalan malam kan pakai lampu bahkan yang sering ada musiknya itu boros di aki bro jadi harus bener-bener kita berhatiin terus cara melihat aki sewaktu gamang banget ini caranya ya kalau enggak praktekin sendiri misalkan ya misalkan kan mobil anda pas pagi hari enggak kuat star cuman bunyi ngek ngek kadang bunyi nretek doang ya kita dorong dulu atau enggak pancing pakai aki lain nanti setelah hidup ya biarin sekitar 20 menit atau seberapa jam langsung matiin hidupin lagi kalau langsung hidup berarti masalah di akinya mungkin salah satu sel aki ada yang soak bukan dinamonya ya tapi ya misalkan ya udah didorong atau udah dibancing pakai lain hidup terus setelah 20 menit atau setengah jam dimatiin kita hidupin lagi enggak bisa itu dinamo dinamo bukan dinamo isi dinamo starter itu yang sering videonya ada jadi untuk melihat akinya yang soak ada telaki misalkan udah hidup kita pegang pakai telawak tangan kalau pas mesin hidup dipegang akinya panas berarti aki soak walaupun air akinya penuh tapi kalau dipegang panas itu ada sel aki yang rusak atau soak kalau udah parah tandanya bau sangat menyengat itu kalau udah parah ya baunya sangat menyengat pas lagi mesin hidup atau pas baru jalan baru berhenti di sekitar aki bau banget itu ciri-ciri aki soak ya kalau kayak gini udah tetap harus diganti didorong bisa didorong bisa tapi nanti besok kalau udah nginep gak kuat lagi kalau aki soak kayak gitu didorong tetap bisa hidup nanti setelah hidup kadang-kadang dimatiin hidup lagi tetap bisa tapi nanti kalau udah nginep seharian pagi hari diudipin gak bisa itu biasa kayak gitu jadi untuk teman-teman ya saya sarankan untuk air aki ini sepelek tapi nanti kalau kita teledor misalkan pagi hari gak kuat setar baru kita ribut ngecek-ngecek aki nah itu itu lambat udah kelewat sebaiknya setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali dilihat syukur-syukur seminggu sekali ini kan lagarnya gak mahal paling 5.000-4.000 satu botol ini daripada kita nunggu rusak dulu malah mahal ini harga satu aki ini kan yuasa ini satunya sekarang itu 950 hampir 1 juta untuk satunya daripada beli aginya kan mending beli airnya itu rutin sebenarnya seminggu sekali dilihat aja langsung ini ya penjelasan dari saya kalau untuk ngisi air aginya gampang ya tinggal tuang aja tapi yang penting kita tahu efeknya biar agi awet gimana caranya ini untuk penting ya nanti ya kan setiap minggu atau dua minggu diisi ya sekali tempo kita buka nih kepala aginya kita bersihin kita amplas nanti kalau ada ya bot yang agak rusak agak gundul ya diganti aja ini terkadang ini untuk bot yang rusak ini posisinya udah kenceng ya tapi kita gerakin bisa gerak karena apa botnya rusak ini kan murah ya untuk bot ini bot 10 paling harganya sekitar 1.500 jadi kalau udah yang ada yang gundul berkarat diganti aja ini demi apa agi biar awet yang penting setiap seminggu atau dua minggu di cek air aginya jangan nunggu jangan nunggu gak kosetar baru kita ribut ngecek air agi nanti lambat sayang ya ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya mau isi ini ini murah bro gak mahal terima kasih terima kasih